Intro Anda kembali lagi dalam program acara Jendela Inspirasi Pendidikan bersama SMK Negeri Enal Malang Nah pemirsa kali ini saya akan mengelik dan mencari tahu apa saja kesan dan pesan yang didapatkan oleh guru dan para siswa sisi yang ada di SMK Negeri Enal Malang Nah pemirsa lasu saja berikutlah liputan selengkapnya untuk Anda Banyak prestasi yang diraih di SMK Negeri Enal Malang diantaranya Intro Terima kasih telah menonton! Nama saya Lira B. Benintemas Pendela dari kelas 10 Desain Pemodelan Informasi Bangunan 2 Saya berasal dari SMK Negeri Enal Malang Pada Desain UB pada wilayah Malang Beliau mengirimkan kami formulir lewat guru kami Pak Sule Kemudian kami dapat mendaftar lewat formulir tersebut Awalnya kami merasa ragu karena lomba ini adalah lomba Dimana 3 minggu ke depan kami telah lomba Kemudian dimana saat itu kami terus berjalan dan kami melaksanakan tanpa ragu Kami membuat plastik untuk pengganti batu bata Plastik tersebut kami campurkan dengan kresek Kemudian kami campurkan dengan lem rajawali dengan sedikit air Kemudian kami membuatnya setingga padat Sehingga kami dapat menjadikan itu sebagai pengganti batu bata Inovasi yang kami ciptakan ini sangat berpengaruh bagi mata depan Dimana fungsi utamanya adalah dalam mengurangi sampah plastik Sesuai undang-undang pemerintah dan tujuan pemerintah Dalam mengurangi jumlah sampah plastik yaitu 75% Kami di sisi lain kami juga ingin membantu tujuan presiden kami Presiden Jokowi Jodo Kami ingin meningkatkan infrastruktur dimana Pembangunan yang akan kami lakukan adalah pembangunan cinta ramah lingkungan Yaitu pembangunan dengan mengurangi sampah plastik Tidak usah diragukan inovasi kami adalah inovasi yang sangat kuat dan aman Dibuktikan dengan adanya uji lab Kami melombakan inovasi ini dengan adanya uji lab Uji lab ini kita lakukan pada Universitas Brawijaya Malang Kami telah melakukan nomba ini pada tanggal 19-21 Maret Di Universitas Malaysia Pahang Disana kami sangat terdiri dari 287 tim Dan beruntungnya kami mendapat juara 3 Dengan memperoleh dari perunggu ini Terima kasih untuk kawan-kawan motivasi dari saya Bagaimana kita dapat menciptakan ide yang bermanfaat Bagi masa depan hanya dengan ide sepele Tapi disana kita harus berjuang bagi masa depan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farid Shafi'i Saya menjadi guru berprestasi mulai tahun 2015 Pertama di Kota Palu, Sulawesi Tenggara Saya mengikuti mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional Dan yang kedua adalah tahun 2016 di Provinsi Bengkulu Itu pengalaman saya menjadi guru berprestasi di tingkat nasional Selain itu saya menjadi fasilitator Atau menjadi instruktur di berbagai kota di seluruh Indonesia Yang pernah saya datangi adalah di Bengkulu Selain itu kami mendatangi di Medan dan Banjarmasin Hal ini yang kami lakukan adalah mengajari guru-guru di prosok Untuk terus berkarya Untuk terus menciptakan inovasi pembelajaran di bidang pendidikan Sehingga nantinya di daerah-daerah terpencil pun Bisa berkembang dan bisa maju Seperti di daerah atau daerah kota yang sudah maju Yang kami dapatkan dari beberapa event ikuti Gupres adalah Pertama adalah pengalaman Pengalaman bisa kemana-mana Bisa ke seluruh Indonesia dan juga ke luar negeri Selain itu adalah bonus Hadiah yang kami dapatkan bisa sampai puluhan juta rupiah Selain itu kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat Karena bisa mengajarkan guru-guru yang ada di luar Yang memang membutuhkan inovasi Dan membutuhkan pelatihan tentang karya tulis ilmiah Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Saya Farid Shafi'i Tetap berkarya Tetap memberikan inspirasi kepada guru-guru di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK Negeri Namalang juga menghasilkan lulusan siap kerja Dalam setiap jurusannya Berikut adalah beberapa testimoni alumni Peserta didik SMK Negeri Namalang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Memkenalkan nama saya Rakyat Tegar Pandiri Saya lahir di Malang 10 Agustus 1997 Saya merupakan alumni SMK Negeri Namalang Angkatan tahun 2015 Di sini saya bekerja sebagai anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia Khususnya berdinas di Mabes Polri, Jakarta Kesan dan kesan saya selama saya bersekolah di SMK Negeri Namalang ini Mungkin untuk adik-adik yang memiliki prestasi di akademik maupun di luar akademik Terus tingkatkan karena itu bisa menunjang karir kalian masing-masing Untuk kesan-kesannya Sekolah ini cukup bagus untuk menunjang prestasi Kurang lebih jika memiliki prestasi non-akademik bisa disalurkan Entah itu lewat futsal, sepak bola Contohnya seperti saya Saya dulu dari sepak bola Menggeluti dunia sepak bola Saya juga di Arema Sering tidak masuk sekolah Mungkin itu kesannya Tapi tugas-tugas tetap terselesaikan Dan Alhamdulillah bisa seperti ini Berkat guru-guru di sini juga Terutama guru-guru olahraga Juga guru-guru mata pelajaran yang lain Ya mungkin Tiga tahun yang lalu itu Sungguh berat kalau dirasakan Bagaimana harus membagi waktu Antara sekolah, sepak bola, juga keluarga Jadi mungkin di sini pun dicap sebagai murid yang jarang masuk sekolah Tapi Alhamdulillah prestasi akademik maupun non-akademik Bisa ditunjang di sini Dengan visi misi yang dimiliki SMK Negeri Namalang ini Cukup membantu saya Untuk bisa menjadi seperti ini Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik SMK Negeri Namalang Nama saya Revanda Saya lulusan tahun 2013 Asal Malang Saat ini saya berdomisi di Tangerang Selatan Saya bekerja di perusahaan yang bernama PT Global Urban Essential Di Head Office Tangerang Selatan Anak perusahaan dari Dexa Group yang bekerja di bidang farmasi Nah di sini saya bekerja sebagai back-end website developer Bulu saya lulusan dari SMK Negeri Namalang Jurusan RPL Saya masuk sekitar tahun 2009 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Aldi Walamawati Lulusan SMK Negeri Namalang Tahun 2013 Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Tepatnya 12 listrik 1 Saya sedang berada di depan tempat saya bekerja Di Headdoromo Foods Corporation, Jepang Tetap selalu beribadah Tetap berdoa Minta sama Allah Agar semuanya diberikan kemudahan teman-teman Dan yang kedua Miat untuk sekolah Jangan pernah nyakiti hati Kedua orang tua Selalu sayang sama orang tua Selalu sayang sama keluarga Dan jangan pernah kalian mengecewakan keluarga Atau mengecewakan orang tua Dan untuk yang ketiga Itu sangat penting sekali Yaitu guru Jangan pernah kalian menyakiti Hati seorang guru Meskipun kalian tidak suka dengan mata pelajarannya Jangan sampai kalian membenci gurunya Karena kalau misalkan kamu udah benci Kalian udah benci sama guru tersebut Maka menset kamu sampai kapan pun akan benci Dan kalau misalkan guru tidak ridho Maka kesuksesan tidak akan menghampiri kalian Jadi Sesegera mungkin Kalian kalau misalkan ada salah sama guru-guru Kalian minta maaf Karena ilmu yang mereka berikan kepada kita Itu untuk menjemput rezeki Kelak di masa depan kalian Dan sebelumnya Saya berharap Ini adalah Ketika kalian melihat video saya Ini adalah awal motivasi kalian Agar kalian bisa menjadi Seseorang yang jauh lebih baik Menjadi pemenang dari yang lain Dan sebelumnya Saya ingin menceritakan sedikit teman-teman Saya adalah salah satu alumni dari SMK Negeri 6 Saya bangga Pernah bersekolah di SMK Negeri 6 Malang Dan saya Deniz Prasetyo Saat ini saya bekerja di Perusahaan swasta Dunia perbankan tentunya Di Bangun BCA Pusat Sekian dari saya Baik pemirsa Itu tadi adalah profil dari SMK Negeri 6 Malang Dan tadi kita sudah mengulit tentang potensi Apa aja yang sudah ada di SMK Negeri 6 Malang Sekaligus jurusan dan pasir yang ada di sini Prestasi, keunggulan, fasilitas Dan juga yang lainnya Semoga apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah Aik kata saya Yifatimah Pamit undur diri Saksikan terus jendela inspirasi pendidikan Hanya di GJNATV Lebih dekat dan inspiratif Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!